Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Fikri Kuro di video kali ini kita akan mengunboxing barang yang saya beli di Tokopedia nah ini dia paket yang saya terima dari Tokopedia kemarin saya membeli barang ini sekaligus 3 item karena ongkir ke Makassar itu lumayan mahal jadi harus sekalian beli saya membeli yang pertama Mike Boya kemudian Ulan ZF Mount maksudnya pegangan untuk HP yang diatasnya bisa disimpan untuk mic atau lampu LED karena yang selama ini saya pakai itu yang holder untuk HP biasa tapi tidak bisa disimpan untuk mikrofon diatasnya jadi selama ini yang saya pakai cuma mikrofon yang pakai kabel dan menurut saya itu agak ribet jadi harus saya ganti ini paket saya pesannya hari Jumat kemudian datang hari Senin ya terhitung lumayan cepat lah yang pertama kita nilai dulu paketnya packingnya lumayan bagus kalau menurut saya untuk barang seringan ini dengan packingnya seperti ini oke lah cukup aman walaupun sebenarnya agak goyang-goyang di dalam sebenarnya alasan saya membeli barang ini karena pada saat saya video saya sebelumnya itu ada sedikit kendala suara kresek-kresek tidak tahu pengaruh apa tapi yang jelas sangat mengganggu sekali buat saya sehingga saya putuskan untuk membeli barang ini ya makhluk lah karena mic yang selama ini saya pakai ya mic murah makanya kualitasnya juga seperti itu oke kita buka kita buka dulu yang pertama ini barang yang saya saya beli yang pertama ada oh ini dia f-monnya ini yang saya maksud pegangan untuk HP kemudian oh ini yang lampu LED nya seperti ini ini mereknya Ulan Z dan yang kedua ini mic boyanya nah ini dia kosong ini dia mic boya mm1 kita baca dulu spesifikasinya yang pertama itu tertulis disini pola partennya itu kardioid kemudian frekuensi responsenya 35-18 khz blablabla sensitifnya sinyal noise ratio dimensi dan lain sebagainya oke kita buka dulu yang f-mon olanzi oke nah ini dia ini dia f-mon olanzi nya di bawahnya sudah ada waterpass ini fungsinya untuk mengatur apakah apa lagi cara kita memasang sudah benar atau tidak lurus atau tidak itu ditahu disini kita tahu di di waterpass nya di waterpass nya oke terus yang menarik dari f-mon ini f-mon ulanzi ini dia sudah ada ini tempat untuk penyimpanan lampu atau mic nya di atas ini juga ada telinya begini jadi pada saat memakainya kita aman jadi kita tidak tidak lagu-lagu untuk jatuh terlepas atau apa begitu nah kemudian di bawahnya ini ada semacam lubang ini bisa dipasang untuk tripod ini terlalu kecil gitu jadi kalau ditambah tripod jadi panjang atau bisa dipakai tripod yang yang panjang bahannya dari plastik ini dari plastik tapi kelihatannya solid dari teman-teman yang saya tonton videonya di youtube itu ada yang sekitar 1,8 sampai 200 ribu nah saya kebetulan kemarin dapat di tokopedia ini harganya 100 sampai 120 ribuan lah sekitar itu mantap terus lampu lampu LED nah ini kemarin alasan saya membeli ini karena pada saat saya ngevlog di Bune Rate kan kemarin waktu saya datang ke pulau itu sekitar subuh ya subuh jam-jam 4 tapi karena gelap tidak ada lampu di sana di klik hafal jadi ya sendak jadi ngevlog nah ini dia lampu LED nya dia pakai baterai baterai yang dia pakai itu yang tipe AA ya yang biasa dijual-jual di warung-warung itu cukup mudah untuk didapatkan ininya baterainya nah dia juga lampu ini bagusnya dia pakai ini 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 bisa kita gunakan untuk memasang mikrofon disini ini harganya kemarin juga 110 sampai 120 ribuan lah dia juga ada lubangnya disini nah ini bisa dipasang ke tripod kemudian terakhir ini dia micboya nya sebenarnya saya hanya mau membeli ini kemarin mic cuma saya pikir ongkirnya terlalu mahal ke Makassar jadi ya sekalian daripada beli satu-satu ongkirnya 50 ribu ke Makassar ini ongkirnya 50 ribu ini 50 ribu dan ini juga 50 ribu 150 ribu memang jadi makanya saya sekalian beli supaya lebih irit tak hehehe so dalamnya dapat biasa kitab-kitabnya kemudian ini apa udah tau apanya ini terus dalamnya ada kita dapat ini satu saya gak tau apanya ini cuma fungsinya untuk menyimpan mic nya disini terus dapat kabel kabel colokan untuk ke handphone ke mic nya ini untuk ke mic nya dan ini untuk ke hp kalau kita pakai hp kemudian ini dapat kabel ini juga ini gak tau apa fungsinya oh kalau kita pakai kamera nah ini untuk ke mic nya dan ini untuk ke dan ini untuk ke kamera seperti itu karena kan beda kalau untuk kalau untuk hp dia harus ring nya ini harus 4 1 2 3 4 kalau untuk ke ke kamera dia ring nya ada 3 1 2 3 seperti itu ini lihat perbedaannya terus kita dapat permen cicak bukan 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 ini saya tidak tahu apa saja ini mungkin pengawet atau apakah saya tidak tahu terus kita dapat ini ini kantongan kantongannya untuk menyimpan ini nyambiknya nanti kalau dibawa kemana-mana begitu ya ini hal sepilih yang patut kita apresiasi terus nah ini ini dia mic nya nah ini kenapa saya beli mic boy mm1 karena selain harganya murah ini sekitar 300 ribuan juga kualitasnya bagus dia begini kalau kita bicara di depannya itu yang dia tangkap cuma orang yang di depan yang di samping kiri dan kanannya itu dia tidak ambil suaranya jadi dia lebih fokus ke suara yang di depannya seperti itu kan kalau mic ini yang saya pakai tidak fokus ke kita saja kita dapat dead cat nah dead cat ini fungsinya untuk meredam suara yang tidak kita perlukan itu dia redam pakai ini dead cat dead cat mungkin artinya cat kucing dead mati mungkin kucing mati ya mungkin bulu-bulunya ini mirip kucing mati makanya dinamakan dead cat seperti itu yang ada smartphone nya ini ada tulisan smartphone nya ini untuk ke hp dan yang ada tulisan mikrofonnya ini untuk ke mikrofonnya jadi cara pasangnya di belakangnya ini pastikan ada suara klik baru itu betul-betul masuk ke mic nya nah seperti itu kemudian oke dan ini hasil audio dari micboya mm1 seperti apa suaranya kalian bisa nilai sendiri jadi ini suara yang kalian dengar adalah suara dari micboya mm1 ini micboya mm1 ini hasil audio dari micboya mm1 oke kita lepas kembali nah dan ini suara bawaan dari kamera ini video yang kalian dengar adalah audio dari bawaan dari handphone seperti ini suaranya kalian bisa nilai sendiri apakah ada perbedaan atau tidak silahkan komen di kolom komentar oke kita pasang kembali nah ini ini kita pasang kembali dan audio yang kalian dengar ini adalah audio dari micboya mm1 seperti apa hasil audionya kalian bisa berikan penilaian apakah lebih bagus atau sama saja dengan micbawaan dari handphone kalian bisa tulis di kolom komentar oke demikian video kali ini mudah-mudahan di video ini ada manfaatnya buat kalian yang lagi mencari info tentang mic yang bagus untuk dipakai ngevlog dan murah mungkin ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian untuk membeli micboya mm1 oke jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini ketika ada video terbaru yang di upload di channel ini oke sampai jumpa di video selanjutnya daaah